Kembali lagi di channel Iban, di video kali ini kita akan membahas Artificial Intelligence di D5 Render, kita akan mencoba hal tersebut. Jadi di D5 Render itu sudah menyediakan AI, AI seperti yang kayak Samsung S24 Ultra kan udah ada AI nya tuh. Cuman di render ini AI nya itu berupa AI HDRI, HDRI itu jadi High Dynamic Race Image, jadi si lingkungannya itu berupa gambar 360 derajat yang sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang sudah di include dalam image tersebut. Nah kita akan menggunakan AI tersebut. Nah cara menggunakannya gimana? Kita akan langsung masuk ke dalam programnya. Nah disini gue udah ada scene nya, ini gue gak buat sendiri, gue download ini dari SketchUpTextureClub.com Disini kita langsung ke bagian kanan, ini di bagian kan kalau misalkan HDRI kan ini ada Environment, Geo and Sky dan juga HDRI. Nah kita sekarang ke bagian atas ini nih, AI Atmosphere Match. Nah jadi intinya disini kita akan memasukkan sebuah gambar entah itu malam, siang atau salju. Yang gue sudah sediakan, kurang lebih ada 4 gambar, kita akan coba semuanya, kita langsung aja ya. Ini adalah gambar yang sudah gue sediakan. Ini ada gambar yang lebih biru, kemudian dalamnya kuning, kemudian ini ada yang rada-rada terang mungkin jam 5 sore. Ini juga sama, ini juga. Dan disini ada yang terang, kita akan coba satu-satu dan kita akan render. Kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Disini kita render dulu yang tanpa efek. Oke ini kita sudah selesai render before-nya, sekarang kita akan langsung coba masukin aja. Misalkan kita coba masukin yang ini. Nah kita sudah upload disini, sekarang kita pilih yang start generating. Kita akan tunggu beberapa saat, ini ada persenannya ya teman-teman ya. Oke kalau sudah selesai, kita klik lagi sekali lagi untuk apply. Nah dia akan bikin seperti ini. Anyway ini gue sudah memberikan pencahayaan lighting pada D5 rendernya ya. Ini kalau misalkan gue matiin, nah dia akan jadi seperti ini. Nah bisa kita lihat, dia langitnya sudah mengikuti gambar kita yang kita masukin ini ya. Cuman disini pasti kita harus kasih pencahayaan kalau malam hari. Nah coba sekarang kita compare dengan yang sudah, gambar yang sudah diberikan. Ini menurut gue langitnya sudah mirip, jadi bagus. Cuman menurut gue ini pencahayaannya masih kurang, nanti kita bisa edit di photoshop ya teman-teman sebenarnya. Oke ini sudah selesai, kita coba gambar yang lain teman-teman. Coba misalkan gambar yang terang. Gambar yang terang kita ke scene 1 dulu, kemudian kita start generating. Scene pertama tadi kita, ini adalah scene keduanya. Ini menurut gue dia agak terlalu hijau gitu ya. Coba kita sampingkan dengan gambar yang referensinya. Oh iya, udah mirip sih teman-teman. Keren juga, keren juga. Dan paling nanti kita bisa edit-edit lagi. Ini kita bisa edit di temperatur ini, atau di photoshopnya kita juga bisa edit nih teman-teman. Yang penting di sini kita render dulu untuk before afternya. Oke sudah, kita bikin dua lagi terakhir ya. Ini kita add scene dulu ya. Yang keempat ini kita kasih yang salju. Kita upload dulu ini, kemudian kita start generating. Kita apply. Hmm, lumayan ya, lumayan mirip. Kalau sudah kita render. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai di render. Kita akan coba langsung samping-sampingin aja. Untuk kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ini sebenarnya untuk si HDRI-nya tuh udah masuk ya. Birunya tuh juga udah mirip-mirip ya teman-teman. Coba kita lihat yang lain. Misalkan kita lihatnya tuh yang salju. Ini yang salju. Dan contohnya tuh adalah yang ini. Lumayan mirip ya teman-teman ya. Kita tinggal edit-edit highlight-nya apa-apa di photoshop. Itu tuh udah langsung ngepakai. Coba, tadi kita ada tiga sampel jadinya. Sama yang terang. Yang terang tuh yang tadi rada hijau-hijau. Sebenarnya yang rada hijau-hijau gue kurang srek sih. Coba gue nggak tahu nih. Apakah mana modelingnya atau gimana nih. Tapi secara overall, menurut gue ini udah bagus ya. Bahkan kuning-kuningnya tuh dia juga nyiapin. Jadi di HDRI yang dia bikin tuh juga kuning-kuningnya sudah lumayan disediakan ya teman-teman ya. Nah kemudian disini gue pengen kasih tau teman-teman. Misalkan yang kita edit nih. Misalkan kita mau edit yang ini, yang gelap ini ya. Kita mau edit di photoshop teman-teman. Gue akan kasih lihat teman-teman gimana caranya ngedit post production di photoshop. Misalkan kita sudah ada gambar ini. Kemudian ini tadi referensinya adalah yang ini teman-teman. Nah ini adalah referensi kita. Untuk referensinya kita bisa masukin ya sebenarnya ya. Kita bisa tarik garis dulu pakai ruler, penggaris. Ini kita crop, kita gedein. Untuk kita jadikan bawahnya referensinya. Mau di samping juga bisa ya, mau di samping di bawah juga boleh. Nah ini kita bisa edit-edit nih. Misalkan kuningnya tuh kurang nyala. Nah ini kita bisa ke filter, kamera raw filter. Nah disini kita akan edit nih sesuai gambar referensi yang ada di bawahnya ini. Misalkan kita mau ngedit kuningnya. Disini kita bisa edit semua nih mau basicnya, curve, detail, dan sebagainya. Dan biasa tuh gue pertama yang gue edit adalah si color mixer. Jadi disini kita bisa atur warnanya, hue-nya. Kemudian saturation itu untuk lebih ke abu-abuan gitu lah warnanya. Dan satu lagi lumiencenya. Lumiencenya ini misalkan kuningnya kita tinggiin nih. Ini kita bisa lihat before afternya tuh dengan cara klik yang toggle ini nih teman-teman. Ini beforenya ketika 0. Kemudian ini ketika kita terangin. Pokoknya sih ini banyak-banyak trial error aja teman-teman ya. Kurang apa, kurang apa, dan sebagainya. Coba disini gue akan lanjut dulu. Gue akan percepat videonya. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai di post-production. Kemudian ya gue rasa ini udah lumayan mirip lah ya. Kuningnya udah lumayan dan sudah lumayan terhighlight teman-teman. Teman-teman bisa edit juga di adjustment, brightness, contrast, level curve disini juga bisa ya. Nih mungkin nih langitnya kita gelapin dikit. Oke, jadi itu teman-teman untuk post-production di photoshop. SFS dulu. Jadi ini adalah beforenya. Dan ini afternya. Dan ini jika kita bandingin dengan gambar referensinya. Jadi birunya sudah lumayan mirip. Kemudian juga kuningnya sudah lumayan mirip. Ya oke lah. Jadi seenggaknya kita disini menghemat waktu dalam mencari HDRI. Anyway untuk si AI ini, untuk si AI atmosphere di Daily Mariner ini hanya bisa diakses. Jika teman-teman punya versi Pro. Nah ini gue lagi trial doang. Jadi gue cuma 4 hari pakai versi Pro. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bisa gue konten-in, gue akan langsung konten-in dengan versi Pro. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.